Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pacu yang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani pagi anda Memantau market dimana memang Arah market saat ini Seperti kemarin teman-teman Bahwasannya memang bitcoin berpotensi Mentuh ke kepala 20 ribuan lagi Tadi sempat ya teman-teman Sempat ke 20 ribu 20 ribu 200an teman-teman Dimana kalau kalian ambil posisi ya Itu mungkin sekarang sudah cuan ya teman-teman Lumayan lah ya Dari 20 ribu 200 ke 20 ribu 700 Nah seperti ini Untuk keadaan market memang Masih goyah seperti ini teman-teman ya Dan kalau kita lihat dari Fair and great Nilai untuk ketakutan orang ya teman-teman Nilai untuk ketakutan orang Di dalam fair and great ini Sudah mulai Ada apa ya Peningkatan gitu teman-teman Dimana kemarin itu Di posisi 7 ya Sekarang sudah naik Ke posisi 9 gitu Jadi sudah ada Kenaikan 2 poin Dari fair and great ini Seperti itu teman-teman Nah kalau untuk bitcoin sendiri Hal terjadinya seperti ini Itu bukan hanya kali ini ya teman-teman Kalian kalau mantau bitcoin Dari 2013 Sampai 2022 ini Penurunan hampir menyentuh Ke 80% dari ATH nya Itu sudah terjadi Kurang lebih ke 3 kalinya ini ya teman-teman Dimana 2013 dulu itu Di harga sekitar 15 jutaan ya Kalau nggak salah ya Kalau salah tolong dikoreksi Itu turun sampai Ke 3 jutaan teman-teman Itu hampir Ya sekitar 80%an penurunannya Habis itu di 2018 Juga menjadi hal yang sama Dimana harganya sekitar 100 jutaan Atau 200 berapa juta gitu teman-teman Dan turun juga Dibanding juga Ke sekitar 50 jutaan Kayak gitu Dan sekarang di 2022 Teman-teman Dimana sekitar hampir Menyentuh 1 Harganya Di 68 US dollar Atau 69 Ribu US dollar Itu ATH tertinggi Daripada Bitcoin Di 2022 Dan itu dibanting Sampai ke 20.000 US dollar Teman-teman Ya kurang lebih Seperti itu Nah Terjadinya hal seperti ini Sudah ke 3 kalinya Ini ya teman-teman Untuk keadaan market Bitcoin Jadi memang disini Membutuhkan cukup waktu Ya cukup waktu Mungkin agak lama Dia untuk menyentuh Ke ATH barunya lagi Seperti itu Teman-teman Nah apakah Skenario The Fed Ini sudah berakhir Belum teman-teman Skenario Apa Skenario Yang itu Daripada The Fed Itu masih berlanjut Ya masih berlanjut Dimana kalau kita Lihat dari Pemantau Suku bunga Teman-teman Dimana Disini di bulan Juni Ya di bulan Juli Ya nanti tanggal 27 Juli Kemungkinan akan ada Ya Kenaikan lagi Antara suku bunga Kemungkinan seperti itu Jadi memang Keadaan market saat ini Belum-belum Bener-bener Bagus gitu Teman-teman Ya jadi Saran dari saya sih Kalau mau masuk ke dalam market Di harga Bitcoin Di dua kepala 20 ribuan ini Ini sudah Sudah bisa dikatakan Momentum bagus Teman-teman Ya tapi ingat Kita harus melakukan Sistem cicil ya Jangan sekali-sekali Alain kayak gitu Teman-teman Ya kalian masuk Di kepala 20 ribuan ini Sudah Sudah termasuk Bagus gitu ya Apalagi kalau dia Sampai turun lagi Ya kalau dia Tembus ke 19 ribu Tidak menutup kemungkinan Target dia adalah Di kepala 17 ribu Dan 15 ribu US dollar Untuk si Bitcoin ini Teman-teman Jadi Kalau dia sampai tembus Ke area 19 ribu Ya siap-siap Kita Nunggu si Bitcoin ini Turun dulu Ke 17 ribu Setelah dia Menyentuh ke 17 ribu Kita bisa melakukan Cicil lagi gitu Teman-teman ya Syukur-syukur Di 17 ribu Dia bisa mantul Naik gitu ya Tapi kalau dia Tidak mampu mantul Ya berarti dia Tujuannya ke 15 ribu US dollar Untuk si Bitcoin ini Jadi memang Kita harus menggunakan Sistem cicil Nah Di sini The Fed ini Target untuk menekan Inflasinya Yaitu menurunkan Inflasi itu Sebesar Menjadi 2,8 Atau 2,3 Persen gitu Teman-teman Saya agak lupa Intinya di kepala 2,1 Persen Seperti itu Dan targetnya Daripada The Fed ini Untuk Si The Fed ini Menurunkan Suku bunganya Dia ya Itu di 2024 Teman-teman Itu akan ada Penyesuaian Untuk penurunan Suku bunga Seperti itu Jadi memang Masih tahapnya Agak lama gitu Jadi untuk Bitcoin Ya seperti History-history Sebelumnya Dia menuju ke ATH tertingginya Cukup Memakan waktu Yang agak lama Gitu Bisa Setahun Bisa setahun Lebih Ada yang Seperti itu Sekitar 6 bulanan Dia bisa recover Naik lagi Seperti itu Jadi Untuk saat ini Kalau kita mau Masuk ke market Ya memang Harus benar-benar Jeli gitu Menggunakan Sistem cicil Jangan sampai Sekali-sekali Kita all in Karena apa Kalau kita pantau Di market Memang dalam Keadaannya Seperti ini Gitu teman-teman Bitcoin ini Masih ada potensi Buat turun lagi Seperti itu ya Apalagi Hal seperti ini Penurunan Daripada Aset cryptocurrency Ini Masih banyak Sentimen negatif Dimana Luna juga Mengalami crash Itu mendorong Faktor penurunan Untuk Aset market Cryptocurrency ini Terus Dari perang Ukraina Rusia Juga belum Reda-reda Itu juga Mendorong Untuk penurunan Harga daripada Aset Terus Masih banyak lagi Sebenarnya Inflasi Dan sebagainya Yang mungkin Mendorong Aset Bitcoin ini Juga mengalami Perosotan Kayak gini Teman-teman Dimana memang Harga dari Bitcoin itu Sudah turun Tajem Dari 68 Atau 69 US dollar 69 Ribuan Sampai ke 20 ribuan Teman-teman Kemungkinan besar Bisa dikatakan Angka 20 ribu Ini bisa Kemungkinan Kalau tidak Terjebol Ini sudah Bottom Seperti itu Untuk saat ini Dan mudah-mudahan Tidak bisa Jebol Ke area Lebih bawah Lagi Teman-teman Mentok Di Kepala 20 ribuan Aja Habis itu Harapan dari Kita adalah Recover Naik Recover Naik Ke area 25 Sampai 26 Ribuan Untuk Menjemput Dulu Sangkuters Yang Beli Di Kepala 25 Atau 26 Karena Pasti Banyak Sekali Orang-orang Yang beli Di Kepala 26 Ribuan Teman-teman Pikirnya Di 26 Ribu Itu Sudah Tidak Bakal Turun Lagi Dia Akan Mantul Ke Atas Eh Tidak Tahunya Dia Turun Terjun Lagi Sampai Kebawah Gitu Ya Nah Jadi Di Dalam Keadaan Crypto Winter Seperti Ini Hanya Token Token Atau Koin Koin Yang Mungkin Sesuatunya Kedepannya Ada Kegunaan Yang Cukup Bagus Yang Mampu Bertahan Gitu Teman-teman Mampu Bertahan Dalam Keadaan Seperti Ini Gitu Ya Kecuali Mereka Yang Mungkin Apa Ya Token Atau Token Token Baru Kebanyakan Itu Yang Mungkin Hanya Sekedar Iseng Isengan Seperti Itu Kemungkinan Besar Akan Hilang Ya Seperti Itu Dalam Kepadaan Crypto Winter Karena Disini Seleksi Alam Gitu Teman-teman Mana Yang Mampu Bertahan Mana Yang Gak Mampu Bertahan Gitu Kalau Gak Mampu Bertahan Berarti Dia Akan Hilang Gitu Teman-teman Ya Jadi Memang Benar-benar Sebenarnya Kalau Dikatakan Diskon Besar Ya Memang Seperti Itu Keadaannya Diskon Teman-teman Cuman Kembali Lagi Untuk Orang-orang Masuk Kedalam Crypto Setelah Terjadinya Bantingan Harga Seperti Ini Masih Pada Takut Seperti Itu Teman-teman Apalagi Ketika Mereka Beli Di Pucuk Eh Gak Taunya Ngedrop Sampai Segininya Gitu Ya Pikirannya Sudah Kacau Balok Ya Teman-teman Ya Walaupun Memang Bukan Hanya Pemain Teri Pemain Retail Dan Ya Pemain Plankton Yang Mengalami Sangkut Seperti Ini Well Tinggi Ya Mereka Yang Cukong Cukong Mengalami Hal Yang Sama Teman-teman Sangkut Juga Seperti Itu Nah Mungkin Ini Dulu Update Dalam Kondisi Market Cryptocurrency Hari Ini Semoga Bermanfaat Salam Cuan